Halo semua, selamat datang pada channel kami. Saya sangat bahagia hari ini karena saya dapat berjumpa dengan Anda kembali untuk meng-share, untuk membagikan bagaimana cara membuat bunga dari pita. Bunga ini berasal dari dua macam pita, yaitu satu yang agak besar dan satu kecil. Dan untuk mempercantiknya, kita beri manik-manik di tengahnya. Saya berharap Anda menyukainya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat bunga ini. Pertama, kita memerlukan pita. Yang pertama dengan lebar 1 cm, dan yang kedua lebarnya 2,5 cm. Gunting, manik-manik, juga dua macam, satu besar, satu kecil, dan lem. Pertama, kita ambil pita, dan kita gunting sepanjang 11 cm. Dua-duanya kita gunting sepanjang 11 cm. Kemudian, kita lekatkan yang kecil di atas yang besar, seperti ini. Kemudian, kita lekuk seperti ini, menjadi dua bagian, dan kita putar seperti ini. Seperti ini, dan kita beri leng. Seperti ini. Kemudian, di belakangnya, yang sisanya ini, kita gunting. Kita gunting. Seperti ini, sehingga membentuk seperti ini. Kita memerlukan 6 buah kelopak bunga, untuk masing-masing 1 bunga. Seperti ini. Kemudian, ambil 1 kelopak bunga, kemudian kita beri lem, seperti ini. Dan, kita lekatkan, seperti ini. Ambil lem lagi, seperti ini. Di sedikit saja. Kemudian, kita rekatkan juga, seperti ini. Kita membutuhkan 6 kelopak bunga, sehingga menghasilkan bunga seperti ini. 6 kelopak bunga. Untuk mempercantiknya, kita gunakan manik-manik, yang satu besar, dan satu, kita membutuhkan 6, yang kecil. Kita buat meningkat. Kita beri lem, yang di tengah, seperti ini. Dan, kita rekatkan. Seperti ini. Setelah itu, kita beri lem lagi. Seperti ini. Kemudian, kita ambil, dan kita tarik. Seperti ini. Sehingga, bunga dari pita sudah jadi. Terima kasih. Bye-bye.